Tips yang harus kamu lakukan agar internalmu tidak penuh gara-gara aplikasi WhatsApp. Gimana caranya? Let's go! Halo semuanya, selamat datang di channel Tuna Netra Sama Now. Kembali bersama saya, Detyan Kerenandu, di sini. Di dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana caranya menghemat internal memory handphone-mu dari aplikasi WhatsApp. Nah, kadang banyak orang yang mengirim pesan video, aplikasi, dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga memori kita dapat penuh ya. Nah, tips-nya sangat simple. Tips-nya ada di pengaturan WhatsApp. Gimana caranya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya. Yuk, let's go! Oke, teman-teman. Sekarang posisinya saya sudah ada di layar perekaman atau di layar beranda handphone saya. Tinggal, teman-teman, masuk ke menu WhatsApp. Nah, di sini saya langsung ke setelan WhatsApp-nya aja ya. Nah, sekarang teman-teman, terutama kali untuk melakukan tips ini, masuk ke menu setelan WhatsApp dengan cara masuk ke WhatsApp. Kemudian tekan tiga titik atau opsi lainnya. Setelah itu, teman-teman cari setelan WhatsApp. Nah, setelah masuk ke setelan WhatsApp, teman-teman cari penyimpanan dan data. Nah, penyimpanan dan penggunaan data jaringan. Nah, di sini teman-teman atur beberapa item yang ada di sini. Yang pertama, Nah, di sini saat menggunakan data seluler semua media. Di sini kita ganti. Default-nya biasanya foto atau video, teman-teman. Foto biasanya yang default. Di sini, saya akan matikan semua. Foto mati. Audio mati. Video mati. Dokumen juga mati. Nah, jadi conteng di sini dihapus semua, teman-teman. Dihapus conteng semua seperti ini. Centangnya, kalau buat dibaca talkback itu tidak dicentang ya. Oh ya, yang teman-teman dengarkan ini dari tadi adalah suara talkback ya. Atau aplikasi pembantu untuk tunanetra. Oke. Nah, setelah dihapus semua tanda centangnya, tanda contengnya itu diklik OK. Penyimpanan dan data. Nah, setelah itu, di sini saat terhubung ke Wi-Fi. Saat menggunakan data seluler tidak ada. Saat terhubung ke Wi-Fi semua. Nah, ini saat terhubung ke Wi-Fi semua media. Di ini dihapus juga. Foto dihapus. Audio dihapus. Video dihapus. Nah, di sini kecuali dokumen, saya biarkan. Karena biasanya teman-teman suka ngirim aplikasi ya. Kalau dokumen ini dihapus, saya tidak bisa mendownload otomatis. Nah, setelah di OK, maka pengaturan internal teman-teman sudah beres. Nah, di sini saat roaming. Saat roaming ini juga tidak ada media. Sudah benar. Kualitas media yang akan dikirim. Nah, di sini kualitas foto yang akan dikirim otomatis. Di sini sebenarnya bebas teman-teman. Mau ditinggihin juga boleh. Otomatis juga boleh. Kalau di sini saya gunakan otomatis. Nah, di sini saya gunakan otomatis agar foto yang dikirim ke media WhatsApp, ke teman-teman yang lain bisa diatur ukurannya oleh WhatsApp sendiri ya. Jadi diatur secara otomatis. Nah, dengan menggunakan tips ini, teman-teman bisa menghemat internal ponsel teman-teman lumayan jauh ya teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang berponsel internalnya kecil. Kayak misalnya yang punya handphone-handphone lama seperti Xiaomi, Redmi berapa, Xiaomi Redmi 8 ya. Kalau nggak salah yang internalnya lumayan kecil. Dan juga Note Redmi 9 yang internalnya juga tidak terlalu besar. Nah, dengan menggunakan cara ini, semua pesan media WhatsApp tidak di-download secara otomatis. Jadi semuanya harus manual. Misalnya, teman-teman dikirimin foto. Jadi sebelum teman-teman mengeklik foto ini, fotonya tidak akan ter-download secara otomatis. Jadi harus diklik unduh terlebih dahulu atau download terlebih dahulu, baru fotonya bisa teman-teman simpan di internal. Sebelum diklik, fotonya tidak akan tersimpan di internal. Nah, begitulah teman-teman. Ini juga tips ini sangat-sangat menghemat buat saya ya. Buat saya sangat-sangat menghemat internal dan juga tidak mengganggu data. Maksudnya tidak mengganggu data itu jadi kita tidak boros data. Karena kalau menggunakan download secara otomatis, saat terhubung ke Wi-Fi, dia akan mendownload secara otomatis. Ya, kalau ada Wi-Fi sih enak. Data tidak perlu dipikirkan. Tapi jika melalui data seluler, saat orang ngirim foto, maka dia akan download otomatis. Seribu foto yang dikirim sudah lumayan. 200 KB saja sudah berapa? Sudah terhitung sudah 1 GB-an hampir ya. Eh, 500 MB atau mungkin lebih lah. Nah, dengan cara aktif yang saya kasih ini, jadi dia tidak mendownload secara otomatis. Jadi, kita bisa pilih mana saja yang boleh di-download oleh handphone kita. Jadi, data bisa hemat, internal juga hemat. Nah, itu dia teman-teman. Gimana teman-teman? Mudah kan caranya? Sebelum kita akhiri videonya, jangan lupa untuk teman-teman semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video ke-update dari channel Tunanetra Zaman Now. Dengan cara mengeklik tombol subscribe, berarti teman-teman sudah membantu channel Tunanetra Zaman Now untuk berkembang lebih maju lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!